Terimakasih Karena safety, kalo sekarang udah buka kok Apalagi sekarang ini kan untuk Pengendara OJOL dan yang lainnya Itu Kami suplai makanan hanya itu bisa kita Dari yang memang bener-bener mereka masih Bisa Bekerja, tapi kan ada beberapa Bagian yang memang Gak ada yang bisa dikerjakan gitu Gak ada yang bisa dikerjakan, jadi Mau ngelakuin apa juga bingung kan Mau berbuat apa juga bingung Makanya, kalo aku melihatnya Ya Tidak hanya saya, tapi pasti Dengan orang-orang yang punya Usaha yang lain juga pasti diperdapat Gak ada yang bisa Saya bantu lagi, cuman itu yang bisa Saya bergerak di bidang pangan, jadi Saya kasih ke Mereka ya makanan 10.000 box Itu Dari perusahaan saya dan Saya ini Masih mengumpulkan Barang-barang Untuk petugas medis Ngumpulin sendiri, aduh susahnya bukan main Susahnya bukan main, jadi Saya mengerti bagaimana dari pihak rumah sakit itu Ngerasain susahnya Saya selama di rumah Ditipuin banyak Beli masker ditipuin Transfer, transfer Udah bener Wah ini kayaknya murah nih, kayaknya murah nih Bener, buat transfer Gede-gede lagi transfernya Jadi udah lah Emang udah gak rejeki Males gue Males ngece di instagram Udah lah belum rejeki Kali ketipu Masker dua kali Pertama beli 200 box buat rumah sakit Ini harganya segini, segini, segini Ya udah Oh iya bener Ya lumayan lah diskon-diskonannya Ada Transfer Hilang Gak ada Boxnya aja kagak ada Bentuknya Udah Kena Pokoknya gue ketipu itu Terus Banyak deh Jadi ya Bantuan saya buat rumah sakit itu Belum pernah saya kasih Karena Saya masih sulit mendapatkan masker itu Itu Dan kebetulan Kayak yang lainnya saya udah kumpulin Jadi ada temen-temen yang menjualan Ini saya kumpulin buat rumah sakit Ini, ini, ini saya rumah sakit Karena Kenapa saya tidak Ikutan dalam sebuah perkumpulan Untuk memberikan donasi itu Karena Yang saya berikan kan gak seberapa Jadi Kayaknya lebih baik saya beli sendiri aja Jadi semampunya Pokoknya untuk semua temen-temen yang bekerja ke luar Pokoknya Semua temen-temen yang bekerja di luar itu Ya karena Memang profesi dan pekerjaannya Tidak Bisa selalu bekerja dari rumah Ini pasti selalu jaga kesehatan Dan Percaya Ini Bukan hanya masalah kita pribadi saja Tapi ini Bisa kita lewati bersama-sama semuanya Dan Indonesia bisa kembali lagi pulih Terima kasih Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya